oke teman-teman assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jadi kali ini kita mau bikin potongan two block eh kumahir ya teman-teman jadi ini Mas Firman yang ngerjain ya di awal jadi ini sebelum kita eksekusi kondisi rambutnya seperti ini jadi kita mulai ya tutorialnya pelan-pelan ya jadi untuk teman-teman yang masih pemula bisa belajar bareng disini teman-teman jadi jangan lupa dibasahin dulu dan dipasang penjepit ya supaya pembagian belahan rambutnya lebih gampang ya kalau di spray dan dijepit ya untuk belahan rambutnya atau partingnya diusahakan harus lurus banget teman-teman kalau misalkan belahannya masih berantakan ini bisa diulang-ulang sampai benar-benar lurus baru dijepit ya itu nanti juga berpengaruh dengan jatuhnya rambut jadi supaya kuntingannya maksimal ya partinya harus bagus teman-teman nah jadi seperti ini nah oke kita mulai bikin polanya jadi ini Mas Firman tetap pakai sepatu ukuran nomor dua tapi teman-teman misalkan mau pakai sepatu nomor tiga juga enggak papa ya jadi ini perbedaannya hanya tipis sekali jadi tergantung kebiasaan aja ya teman-teman nah oke jadi untuk polanya enggak boleh tinggi-tinggi jadi sekitar dua jari ya di atas hinggaran telinga nah jadi berhubung Mas Firman ini juga masih pemula masih ikut program pelatihan ya sekitar satu mingguan jadi ini cara motongnya harus pelan-pelan seperti ini teman-teman jadi enggak enggak seperti yang udah Pro ya Jadi kalau belajar itu ya sama-sama harus kita pahami harus pelan-pelan supaya nanti step by step nya itu bisa mudah dihafalkan teman-teman Nah jadi seperti ini ya itu polanya harus harus connect dari kanan kiri atau yang paling belakang ini juga harus sama ya Jadi kita tipis dulu bagian sampingnya sampai rata Oke jadi untuk bagian sampingnya kalau polanya sudah bagus sudah rata langsung aja kita line up ya langsung kita perjelas garis-garisnya pakai trimmer atau detailer ya teman-teman jadi tidak perlu dikasih gradasi sepatu ukuran satu atau satu setengah ya jadi setelah nomor dua ini cukup langsung kita trimmer seperti inilah intinya seperti itu jadi kalau teman-teman punya server ya boleh juga dibersihkan pakai server boleh-boleh aja teman-teman Nah jadi intinya step untuk memulai itu seperti ini saya pakai dulu ya teman-teman supaya nanti lebih gampang untuk memulainya dan finishingnya teman-teman bisa lebih paham dulu ya intinya seperti itu kalau untuk trimmernya saya pakai trimmer kemei ya ini yang tipe Buddha itu jadi nanti teman-teman yang pengen beli bisa klik aja di link di deskripsi ya teman-teman nanti saya cantumkan di bawah Oke jadi kalau yang sampingnya udah selesai kita langsung ke guntingan bagian atas jadi caranya seperti ini teman-teman rambutnya di belah tengah dulu dan dijatuhkan ke samping jadi nanti posisi jatuhnya rambut itu enggak boleh lurus seperti ini tapi harus miring teman-teman jadi harus yang depan itu harus lebih panjang jadi jangan sampai lurus ya kalau lurus nanti jadi kayak French crop ya jadinya ya teman-teman Nah jadi mungkin teman-teman yang masih pemula bisa diperhatikan caranya seperti ini Nah jadi diambil aja ditarik ke samping jadi itu nanti di harus sejajar sama pola yang pertama ya teman-teman jadi kita ambil seperti ini ya Nah jadi kalau dibawahnya ada yang yang terpendek kita ikuti itu dulu ya teman-teman Nah semakin kedepan nanti semakin panjang atau semakin turun ke bawah ya teman-teman Nah jadi pengambilannya jepitannya jepitan dalam dan miring seperti ini supaya nanti bisa turun ke bawah ya teman-teman untuk teman-teman yang masih pemula teman-teman bisa menggunting dengan cara yang rata dulu tapi kemudian di layer ya jadi seperti ini guntingnya agak miring jadi supaya ujungnya rambut itu enggak flat ya teman-teman jadi fungsinya supaya nanti saat kering itu rambutnya bisa natural dan bagus ya jatuhnya Nah jadi miring seperti ini ya teman-teman Nah ini saya kira semua tukang cukur atau semua teman-teman yang masih pemula pasti bisa ya untuk mencontoh guntingan seperti ini ya mungkin teknik-teknik seperti ini jarang diterapkan di tempat-tempat pangkas di kampung jadi ya ini kita bisa belajar bareng teman-teman jadi enggak ada yang master enggak ada yang lebih senior enggak kita enggak berniat menggurui juga tapi kita belajar bareng teman-teman supaya bener-bener kita bisa sukses bersama ya Oke jadi untuk bagian samping yang belakang telinga caranya hampir sama seperti tadi nah seperti ini ya dikeluarkan ke belakang yang penting ini bisa lurus aja teman-teman nah boleh seperti ini ya atau teman-teman yang bisa teknik layering nah bisa seperti ini dikurangi ya ketebalan ujungnya supaya ya lebih menyatu aja nanti saat kering ya teman-teman Oke teman-teman jadi untuk yang sebelah kiri seperti ini ya sama ya Jadi ini juga yang paling depan ini saya gunting duluan supaya jatuhnya sama ya dengan yang bagian kanan dan ini guntingannya dari depan ini semakin kebelakang semakin naik ya supaya intinya yang depan ini lebih turun aja teman-teman nah caranya seperti ini guntingannya jadi sepertinya kalau belajar itu sebenarnya mudah sekali teman-teman enggak ada yang sulit ya jadi mau potong rambut sekelas apapun mau di kampung mau di pinggiran mau di kota itu ya sebenarnya untuk pelayanannya ya kurang lebih sama cuma fasilitasnya ini aja teman-teman yang berbeda jadi kalau kita di kampung ya kita harus jual di angka yang bermasyarakat lah tapi kalau kita di kota kita sewanya tempat mahal ya kita harus jual tarif cukurnya pasti mahal juga jadi kalau untuk teknik-tekniknya mungkin kurang lebih sama karena misalkan kita punya percontohan ya di Indonesia misalkan ada Mas Hai Jul ada Mas Iman di Herner Studio ya kita memang mengkiblat mereka juga untuk untuk gimana yang sekarang lagi viral apa ya itu boleh-boleh aja ya teman-teman jadi kita belajar itu sama siapa aja boleh dimana saja teman-teman jadi enggak perlu malu untuk belajar ya teman-teman untuk teman-teman yang masih baru menemukan channel kita jangan lupa di dukung ya dukung ya channel kita di subscribe dan jangan lupa loncengnya dinyalakan teman-teman dan ini adalah hasilnya nah teman-teman jadi kurang lebih ini ya cuma dikeringkan aja tanpa produk teman-teman jadi kalau pengen lebih bagus lagi harus pakai powder ya biar keren Oke sampai ketemu lagi di video kita yang selanjutnya hai 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 Hai